Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat menyaksikan Oke teman-teman Kali ini saya akan membuat tutorial Cara transfer dari rekening bank BRI Rekening bank mandiri Namun sebelum saya lanjutkan Buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Silahkan berlangganan secara gratis Dengan cara tekan subscribe Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama kita masukkan kartu ATM Posisinya jangan sampai keliru Selanjutnya kita pilih Bahasa Bahasa Indonesia Lalu kita tekan lanjutkan Oke langsung saja kita masukkan PIN dari ATM kita Usahakan jangan sampai orang lain melihat PIN ATM kita Selanjutnya kita klik ke Menu transaksi lain Nah untuk di menu ini Banyak sekali menu-menu yang Muncul Langsung saja kita masuk ke tulisan Transfer Nah disini kita pilih Ke bank lain Jadi ada dua Bersama BRI dan juga ke bank lain Kita klik saja Bank lain Selanjutnya kita masukkan Kode Bank dan juga nomor rekening tujuan Untuk kode bank kita lihat terlebih dahulu Untuk kode bank mandiri Untuk kode bank mandiri Itu ada di bawah kode bank BRI ya 008 Nah dan disitu masih banyak Kode-kode bank lainnya Silahkan masukkan saja jika Ke bank yang berbeda Jadi kita masukkan terlebih dahulu Kode bank Dari rekening Mandiri Nah 008 Lalu Jadi 3 digit pertama Ini adalah kode bank Selanjutnya kita masukkan Nomor rekening Jadi langsung disambung ya Nah ini adalah Nomor rekening tujuan Nah periksa kembali Untuk nomor rekening Jangan sampai keliru Karena kalau sampai keliru Transfer bisa jadi gagal Atau bisa jadi masuk ke rekening lain Tapi Kita bisa cek terlebih dahulu Kita langsung tekan benar Lalu kita masukkan jumlah transfer Yang kita inginkan Nah kali ini saya akan transfer 120 ribu rupiah Jika benar tekan benar Jika salah tekan salah Dan ketik kembali Nominal yang kita inginkan Lalu disini ada perintah Untuk memasukkan nomor referensi Kalau tidak ada Dikosongkan saja Ini biasanya saya isi Tanggal, bulan, dan tahun Saya transfer Jadi untuk bukti ya Tapi jika tidak juga tidak masalah Lalu kita tekan lanjutkan Dan disini kita periksa kembali Apakah nomor rekening sudah benar Atau belum Ya kita tekan yes Kalau kita tekan lanjutkan Lalu mesin ATM akan mengeluarkan stroke transfer yang kita lakukan baru saja Nah ini kita klik tidak ya Kita keluarkan kartu terlebih dahulu Agar tidak tertelan Nah ini adalah stroke yang baru saja Stroke transfer yang baru saja kita lakukan Oke Thank you for watching Sekian dulu tutorial kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!